Intro Datang mahasiswa baru Prodi Pendidikan Sejarah 2021 Selamat telah menjadi bagian Keluarga Besar Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta Intro Badan Pengurus Harian Inti atau BPH BPHI adalah suatu badan yang memiliki fungsi sebagai kontrol, koordinasi, pengembangan, serta peningkatan sistem keuangan maupun administrasi Serta komunikasi dalam membangun hubungan dengan pihak internal maupun eksternal di dalam lingkup BEM Pendidikan Sejarah Di dalam BEM Pendidikan Sejarah sendiri, BPHI terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris umum 1, sekretaris umum 2, bendarah umum 1, bendarah umum 2 BPHI punya satu program kerja unggulan yaitu Sejarah Berkarya Sejarah Berkarya merupakan proker berkelanjutan untuk menstimulus mahasiswa-mahasiswi pendidikan sejarah dalam kompetensi, kepenulisan, dan juga public speaking Saya Yumela Sari, sebagai sekretaris umum 1 yang memiliki tugas bertanggung jawab atas pengelolaan dan juga manajemen administrasi organisasi Pembuatan dokumen-dokumen kesekretariatan dan juga pengelolaan surat, baik surat masuk maupun surat luar Halo, perkenalkan, aku Fuslawati menjaga sebagai sekretaris umum 2 di BEM Pendidikan Sejarah Assalamualaikum, saya Widya Ramahati dari BPHI Saat ini saya diamanahkan menjadi bendarah umum 1 BEM Pendidikan Sejarah 2021 Sebagai seorang benda hara umum, kami memiliki tugas yaitu mengatur pengelolaan keuangan kas BMP Lalu yang kedua, mengawasi pendanaan setiap acara yang dilaksanakan di BEM Pendidikan Salam benda hara Halo, perkenalkan, nama aku Pira Priliani dari divisi BPHI Menjabat sebagai benda hara umum 2 Hai, divisi pengembangan sumber dan manusia atau yang biasa kita sebut dengan PSDM Adalah divisi yang menurut tentang kaderisasi dan pengembangan sumber kaya manusia pro di pendidikan Jadi, divisi ini memiliki berbagai macam program dan program kerja Untuk mendukung kaderisasi dan pengembangan sumber kaya manusia Di antaranya adalah PKKMP, PKMP, Makrab Kita juga memiliki diskusi, kupas buku, program pelatihan keburuan, dan seminar-semenanggilan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iqbal Arkon, yang menjabat sebagai kepala divisi komunikasi dan informasi Badan eksekutif mahasiswa pro di pendidikan sejarah UND 2021 Di sini saya akan menjelaskan tentang peran, fungsi, dan program kerja Yang ditawarkan oleh divisi komunfo ini sendiri Yang pertama, ada fungsi dan peran Fungsi dan peran ialah memberikan informasi kepada seluruh mahasiswa aktif Ataupun non-aktif mahasiswa pro di pendidikan sejarah Lalu yang kedua, sebagai media partner Yang bekerjasama dengan organisasi maupun BEM Yang ada di fakultas maupun universitas Lalu program kerja yang ditawarkan ialah bulletin Bulletin ini bisa kalian terima pada saat pra-PKKMB 2021 Tepatnya pada 13 Agustus Lalu yang kedua, adanya mading Mading bisa kalian lihat di aplatan-aplatan di GPM pendidikan sejarah Lalu ada pelatihan desain Lalu yang terakhir, ada kepengurusan sertifikat BEM Ini bisa kita dapat pada saat menjelang akhir hari periode Nah, sekian penjelasan dari saya tentang peran dan program kerja Dari divisi komunfo sendiri Sudah saatnya kalian berkenalan dengan staff-staff saya Halo teman-teman semuanya Yang berkenalkan, aku Natasha diamanakan sebagai kepala divisi advokasi dan sosial Divisi advokasi dan sosial merupakan divisi yang menjalankan fungsi advokasi dan pelayanan optimal Yang berkaitan dengan kesejahteraan mahasiswa pendidikan sejarah, universitas, negeri Jakarta Divisi ini juga menjadi wadah konsultasi bagi pelayanan akademis mahasiswa Seperti beasiswa, UKT, KRS, maupun masalah akademis lainnya Serta melakukan pendidikan advokasi yang berhubungan dengan administrasi akademik Dalam menjalankan tugasnya, divisi ini tentunya akan melakukan pendidikan terkait kondisi pribadi mahasiswa Seperti finansial, akademis, dan lain-lain Maka dari itu, kami sangat menjaga kerahasiaan data-data tersebut dengan sangat baik Selain advokasi, divisi ini juga menggandeng kata sosial Dimana memiliki arti bahwa menaruh perhatian terhadap berbagai permasalah sosial yang ada Maka dari itu, kami mengwujudkannya dengan berbagai broker dan non-broker Seperti sejarah mengabdi, paman anak langit, akses solidaritas, serta sejarah peduli Dan inilah kami dari divisi advokasi dan sosial Terima kasih telah menonton! Hai, divisi olahraga dan seni atau kita sebut dengan Orseni Merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam mewadahi dan juga merangkul Minat dan bakat masyarakat sejarah dalam bidang olahraga dan juga kesenian Nah, Orseni ini memiliki banyak program atau event yang lumayan banyak Ada histerik, kemudian ada ringkas seni sejarah, ada fansport, ada rapak sekar dan masih banyak lagi Terima kasih telah menonton! Halo everyone! Kenalin, gue Arti selaku Kepala Biro Kewirausahaan untuk Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta periode 2021-2022 Nah, Biro Kewirausahaan itu apa sih? Biro Kewirausahaan adalah sebuah biro yang dinamui oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta Yang memiliki konsen ke dunia kewirausahaan Nah, di dalam Biro Kewirausahaan ini, kita nge-manage project tentang kewirausahaan Ataupun melakukan praktik-praktik kewirausahaan Nah, kalau lo udah kenangan sama gue, waktunya lo kenangan sama staff-staff gue Nah, ini dia staff-staff gue di Biro Kewirausahaan Nah, itu dia gambaran dari divisi dan juga Biro yang ada di BEM Pendidikan Sejarah So, tunggu apa lagi? Yuk, daftar jadi bagian dari BMP Pendidikan Sejarah